Nasib Kapolda Jabar dan anak buahnya usai terbukti salah tangkap Pegi Setiawan, kini didesak dicopot. Kekalahan Polda Jabar di sidang praperadilan Pegi Setiawan menjadi pukulan yang cukup berat. Pegi Setiawan memenangkan sidang dan membebaskannya dari status tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Dalam kata lain, Polda Jabar telah melakukan salah tangkap terhadap Pegi Setiawan. Para penyidik Polda Jabar kemungkinan mendapatkan evaluasi atas salah tangkap di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menangnya Pegi Setiawan hingga bebas itu membuat nasib penyidik hingga petinggi Polda Jabar dipertanyakan. Tak hanya dari publik, nasib Polda Jabar didesak dicopot itu juga datang dari pengacara Pegi Setiawan. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka kepada Pegi Setiawan tidak sah dan batal demi hukum saat sidang praperadilan yang digelar pada Senin, 8 Juli 2024, pagi. Selain itu, Hakim Eman Sulaiman juga meminta agar Polda Jabar segera membebaskan Pegi Setiawan. Meminta termohon melepaskan pemohon dari tahanan, tegasnya. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Pegi Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad Wiagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di terskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Ini harus bertanggung jawab. Saya meminta agar dirkrimum bahkan Kapolda dicopot. Tanggung jawab. Ini permintaanku kepada Kapolri. Aku minta agar dicopot, Kapolda, dirkrimum, dan kebawahnya jajaran, termasuk yang memimpin beberapa kali gelar perkara itu harus dicopot, kata Iswandi melansir Tribun Jabar, Senin, 8 Juli 2024. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Pegi Setiawan. Ini kan sudah hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia, ini kesewenang-wenangan, tambah dia. Putusan praperadilan Pegi juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Iswandi meminta agar pihak kepolisian mengganti rugi baik material maupun imaterial dan memulihkan nama baik kliennya tersebut. Tindak lanjut kami akan meminta pemulihan nama baiknya Pegi, ganti rugi, baik material maupun imaterial, jelasnya. Sementara itu, kriminolog UNISBA, Profesor Nandang Sambas, menilai putusan hakim dalam gugatan praperadilan Pegi Setiawan terhadap Polda Jabar sudah tepat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.